Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-Commerce Industry Expo dan Indonesia E-Commerce Product Searching Exhibition atau CIAI EPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for the Promotion of the International Trade atau CCPIT ini berlangsung pada 9 September hingga 21 September 2024. Pameran e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemen Parakirap Vincenius Jimadu didampingi oleh Secretary of CPC Brands CCPIT Commercial Subconcil Rain Guying dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka tetapi jika bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara CIAI EPSI 2024 menyeroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada seribu lebih merek terkembuka yang memperkenalkan produk unggulannya baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu serotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CIAI EPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sasi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan loka karya interaktif, pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitran strategis yang saling menguntungkan. Mari kita semak bersama podcast berikut untuk lebih mengenal UMK Mbinaan, dua mind reader Indonesia. Tim LGN Media melaporkan. Halo sahabat LGN, dimanapun kalian berada, seneng banget hari ini. saya Dita Zulaika, Misterism International Indonesia 2021-2022. Sudah hadir di sini, ada dua sosok yang sangat fenomenal ya, yang semua orang Indonesia, pasti sahabat LGN di rumah tahu siapa. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Kak Uri dan juga Kak Ronyi Rafael. Apa kabar? Kabar baik kita. Baik sayang. Kita berdua misteri. Iya benar ya, misteri ya. Misteri. Duo mind reader Indonesia luar biasa sudah hadir di sini, debutnya Eljon Pageant dan juga Eljon TV Media. Terima kasih kak ya sudah hadir. Sekarang kita sudah berada di CIAE FC 2024, di G Expo. Aku mau nanya nih kak. Boleh. Kak Uri sama Kak Romy kesini ngapain sih sebenarnya? Ayo dijawab. Kebetulan nih kita berdua diajak sama beliau, Pak John. Pak John. Jadi kita juga sahabat Eljon. Iya. Langsung malah. Langsung. Oh my God. Kalau kita manggilnya Daddy Johnny. Oh Daddy Johnny. Oh iya. Jadi kita manggilnya Daddy Johnny aja ya. Gitu ya Daddy Johnny. Ayah kita semua. Iya terima kasih banyak Daddy Johnny. Kita sudah di-invite untuk bergabung di pameran ini. Luar biasa. Jadi Kak Uri sama Kak Romy disini sebenarnya bukan cuma datang hadir aja kak ya. Kita punya booth. Ternyata punya booth juga. Salamat Eljon. Tadi aku udah datang ke boothnya kak. Disana banyak banget jualnya. Bukan cuma ada satu produk aja kak ya. Ada Organic Heart Romy. Dan juga ada Batik Pulis Wix Tea. Betul. Premium Tea. Ada Eco Enzim juga. Dan juga ada Minyak Herbal. Classic Jamu. Marija juga kakak. Bisa tolong dijelasin gak kak? Kenapa sih kakak tuh tertarik untuk membantu UMKM lokal dari Indonesia? Ya itu sebenarnya ya. Itu memang impian aku sih kak. Jadi dari dulu tuh punya keinginan bisa ngembangin produk lokal dari Indonesia. Nah kebetulan saya membelajarin di bidang holistik. Nah holistik ini lebih ke bahan organik. Nah akhirnya saya menemukan pakar-pakar di bidang organik. Makanya sekarang saya invite, saya ajak untuk bisa berkembang lagi. Karena produknya ini bener-bener bagus banget. Dan bisa saya pakai dan saya sudah merasakan gitu akhirnya. Sebenarnya aku tadi udah ketemu sama kak Uri ya. Ya. Dan kita langsung di depan boothnya. Dan sudah menyaksikan langsung kak ya Eco Enzimnya. Jadi sahabat Eljen wajib banget datang ke G-Expo untuk datang ke boothnya kak Uri. Iya dong. Ada Eco Enzim, jual semuanya serba organik. Bekas limbah dari limbah rumah tangga dan lain-lain kak ya. Dikemas menjadi sabun, menjadi diet terjat juga kak organik ya. Betul. Iya bisa untuk muka, biar kita awet muda. Ada minyak anti-aging juga disana ya. Dan minuman. Jadi bisa dilihat nih contohnya ya. Udah ada langsung kak Uri sama kak Rafael. Makasih. Berarti kak Rafael kesini support. Saya namanya istri. Iya namanya istri. Kan booth-nya boothnya istri. Luar biasa ya punya suami yang support. Ya harus dong. Apalagi kak Uri punya passion untuk membawakan produk lokal Indonesia mendunia ke internasional. Harus. Apalagi sekarang di event ini aja, exhibition ini bukan cuma dari Indonesia ya. Tapi ada dari China, Malaysia, Vietnam, Thailand. Iya betul. Sebenarnya produk Indonesia bisa bersaing berarti kak ya. Banget. Bisa banget. Potensinya tuh luar biasa. Karena kan Indonesia kan memang dengan besar potensinya gitu kan. Bisa dikembangkan untuk ke macanegara. Ternyata kita bisa melihat sisi lain dari kak Uri dan kak Romy. Selain menjadi main reader Indonesia kak ya. Tapi mereka juga mau punya passion yang luar biasa. Untuk membantu banyak orang kak ya. Mempromosikan produk-produk lokal mendunia. Dan juga dengan humble-nya datang langsung ke sini ya. Bentuk support-nya luar biasa. Terima kasih banyak kak. Sudah mau ikut gabung bersama Eljon di sini. Dengan senang hati. Di CIA XC 2024 juga. Kakak mungkin terakhir aku mau tanya aja nih. Harapan dari kak Uri dan juga kak Rafael ya. Bagaimana kita bisa memajukan UMKM Indonesia. Kita biar bisa menungguan. Kalau harapan saya sih ya tentunya dengan pameran ya. Kan pameran berasal dari kata pamer. Harus pamer jangan malu. Jadi dimanapun ada aja yang internasional. Pamer gitu. Itu sih. Kalau dari kak Uri-nya sendiri gimana kak? Iya. Kalau saya karena saya juga passionnya di UMKM. Saya juga harus menjadi salah satu wadah untuk menyalurkan. Yang kebetulan kan punya binaan juga gitu sih. Ternyata punya ada organisasi yang sendiri kak ya. Berarti semuanya melalui kak Uri dan kak Romi. Untuk support penan-penannya di pameran-pameran. Berarti setelah ini akan mengikuti lagi kak? Harus dong. Kita akan tunggu kak ya di pameran selanjutnya. Tentunya bersama. Dedy kita tercinta ya. Dedy Martinus, Dedy Subiarto yang sudah support semua acara kita. Banyak juga berputenan yang disupport oleh beliau. Tujuannya memang mau membawa produk lokal bisa bersaing dengan kak Romi. Dan kak Romi Rafaell disini. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih udah diundang. Iya kak Romi. Si vision kita di G-Expo. Terima kasih udah diundang.